CMM Indonesia Sport Setiap hari jam 2 siang di CMM Indonesia Topik-topik menarik Ikuti setiap perkembangan informasi terkini di CNN Indonesia Newsdesk Senin sampai Juat jam setengah 3 sore Halo selamat sore, apa kabar bisnis? Setiap informasi menentukan keputusan bisnis Anda Dan ini akan utamanya ada di sektor infrastruktur Jadi Trump akan masuk ke sini Dapatkan berita bisnis akurat dan terkini, nasional dan mancanegara Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga jualan CNN Indonesia Bisnis Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi dan jam setengah 4 sore CNN Indonesia Breaking News Selamat siang Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News Bersama saya Alexandra Asma Sobrata Yang lima penghuni rumah mewah di Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur Tewas saat kediaman mereka dimasuki kawanan perampok Sedangkan satu penghuni tewas setelah dibawa ke rumah sakit Saat ini polisi masih memeriksa lokasi kejadian perkara Selasa siang, sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi sebuah rumah di jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung Yang diduga disatroni kawanan perampok Dalam peristiwa tersebut, lima orang penghuni tewas di dalam rumah Satu penghuni meninggal Setelah dibawa ke rumah sakit serta enam orang, penghuni lainnya terluka Menurut warga sekitar, saat kejadian tak ada warga yang mengetahui Rekorder kamera pengintai yang ada di dalam rumah dicopot oleh kawanan perampok Hingga selasa siang, jasad kelima korban meninggal dunia masih berada di dalam kamar mandi Sedang polisi masih mengolah tempat kejadian perkara Bapaknya yang punya rumah, anaknya dua, bontot sama supir Jadi semuanya itu anaknya dua, yang satu selamat, anaknya yang nomor dua Yang nomor tiga yang bontot meninggal, ada di dalam Yang nomor pertama meninggal, supir dua sama pembantu selamat Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian Terjadinya perambokan di Pulau Masa, Jakarta Timur Dan berikut pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iryawan Kita temukan Adam Hayat, enam orang ya, lima orang Sekap di satu kamar mandi kecil, sebelas orang Jadi sekarang kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa sebenarnya terjadi di sini Kita belum bisa menentukan motifnya apa, karena ini baru tim gabungan dari Pulau Metro Kemudian dengan Polres Timur untuk mengolah TKP Kemudian masih ada saksi lain yang masih bisa kita ambil keterangan yang selamat Sementara itu Pak ini ada barang-barang yang hilang apa? Belum kita temukan, baru kita akan teliti, akan selusuri barang-barang yang hilang apa ada atau tidak Luka sementara Pak, korban luka sementara Kita belum bisa belajar Selain tewas Pak, korban lukanya Pak, ada berapa orang Pak? Ada, sekarang masih rumah sakit ada empat Saya akan tengok ke sana untuk memastikan keadaan yang bersakutan Karena nanti insya Allah dari yang bersakutan kita akan bisa memeriksa Lukanya berupa apa Pak? Luka sih, sudah banyak ya, mungkin recet banyak Tapi kan di dalam deskup, dalam kamar mandi ukuran kecil Mungkin dua kali satu ya Dari jam sore sampai menjelang pagi tadi Sehingga kehabisan oksigen Pagi tadi ditemukan karena ada terabat yang akan datang Kemudian begitu sudah terbuka Masuk ke dalam ada suara merinti minta tolong Makanin dokter Kejenderal ini kan Pengusaha ya Sementara kalau masih tertentu adalah seorang arsitek Lima penghuni rumah mewah di Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur Tewas saat kediaman mereka dimasuki kawanan perampok Sedangkan satu penghuni tewas setelah dibawa ke rumah sakit Saat ini polisi masih memeriksa lokasi kejadian perkara Selasa siang, sejumlah warga dan kerabat mendatangi sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung Yang diduga disatronik kawanan perampok Dalam peristiwa tersebut, lima orang penghuni tewas di dalam rumah Satu penghuni meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Serta enam orang penghuni lainnya terluka Menurut warga sekitar, saat kejadian tak ada warga yang mengetahuinya Rekorder kamera penghuni yang ada di dalam rumah dicopot oleh kawanan perampok Hingga selasa siang, jasad kelima korban meninggal dunia masih berada di dalam kamar mandi Sedang polisi masih mengolah tempat kejadian perkara Terkait perampokan dan pembunuhan yang terjadi pagi ini di Pulau Mas Utara, Jakarta Timur Saat ini kita sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia, Istiarto Sigit Selamat siang, itu Itu Anda bisa melaporkan kembali, apakah Anda sudah mengetahui di sana? Seperti apa kronologi kejadiannya? Ya, selamat siang Andra, betul sekali masih dari kawasan Pulau Mas Utara, Tayuput di Pulau Gadung, Jakarta Timur Tadi pagi tempatnya sekitar pukul 8 pagi Seorang taksi berhasil mendatangi rumah yang merupakan menjadi kejadian perkara Lalu sekitar pukul 9, lebih 25, taksi datang ke pospol Tayuput itu melakukan sejadinya sebuah kerampokan di TKP Barulah polisi mendatangi rumah yang menjadi TKP, begitu Dan setelah itu ditemukan ada satu buah kamar mandi Dan 11 orang di dalamnya Yang akhirnya teridentifikasi bahwa beberapanya adalah para penghuni rumah Lalu juga ada supir dan rumah tangga Termasuk teman dari anak pemilik rumah yang ada di daerah kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini Dan memang dari 11 orang yang ada dalam kamar mandi berukuran 2 kali 1 masak tersebut 5 diantaranya langsung ditemukan tewas oleh pihak kepolisian Sedang satu lagi tewas di dalam perjalanan menuju rumah sakit Kita total ada 5 orang yang masih bertahan sampai dengan saat ini Tadi kami mendapatkan informasi dari Kapodan Metro Jaya Akhiriawan mengatakan bahwa disinyalir ada 3-4 orang Kemungkinan pelaku yang melakukan aksi perampokan tadi pagi Dan 3 atau 4 orang tersebut Kini masih dalam pencarian Kapodan Metro Jaya maupun Polres Jakarta Timur Untuk motif sendiri memang Kapodan Metro Jaya belum mengungkapkan Apa detail motif dari tragedi perampokan tadi malam Namun diaksumsikan bahwa kejadian tersebut memang masih murni perampokan Dan sampai dengan saat ini memang di sekitar kawasan Pulau Mas Utara ini Sangat ramai Andra Mungkin biasanya masih dipenuhi oleh warga sekitar Namun yang bisa saya laporkan dari tempat kejadian perkara Adalah bahwa warga yang tidak berasal dari Pulau Mas Utara Sudah datang ke sini Berada di kanan dan kiri rumah tempat kejadian perkara Dan pihak kepolisian juga dari tadi masih menjaga rumah Ikut dengan banyak sekali pengawasan Kami adalah pengawalan dari beberapa personil Dan tadi kami juga sudah melihat tim Inafis dari Mabes Polri sudah masuk ke dalam Dan yang menarik juga ataupun perkembangan mungkin yang paling baru adalah Tadi kami sempat melihat adanya gerakan dari Anjing Pelacak yang keluar masuk dua kali Karena memang di dekat lokasi kejadian ada sebuah sekolah tinggi Atau kampus dan Anjing Pelacak ini dari pemutar-pemutar di kampus tersebut Yang menarik juga bahwa orang-orang yang sempat mendatangi Atau melewat daerah sekolah tinggi Sejaknya terjun oleh Anjing Pelacak Namun sampai dengan saat ini juga belum ada konfirmasi pasti dari pihak kepolisian Jadi kami masih menunggu Dan informasi yang baru kami dapatkan hanya itu Andra kembali ke Anda Ya baiklah, Isyarto Sigit, koresponen CNN Indonesia Melaporkan langsung dari Pulau Masa, Jakarta Timur Dan demikian Breaking News CNN Indonesia CNN Indonesia akan segera kembali CNN Indonesia Breaking News Menghadirkan rangkuman berita teraktual dari dalam dan luar negeri Untuk menemani sore Anda Dalam keterangan resmi Bank Indonesia Penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan devisa Menyajikan beragam peristiwa terhangat Dengan perspektif lebih mendalam Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Maria Sarjana Betul sekali sudah nampaknya memang ada topik-topik menarik Ikuti setiap perkembangan informasi terkini Di CNN Indonesia News Desk Senin sampai Juhan jam setengah 3 sore Informasi terkini seputar peristiwa dari Indonesia dan mancanegara Hadir di hadapan Anda Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom Isu-isu terbaru di bidang politik, ekonomi, dan bisnis Disinilah uang untuk mendapatkan berita terpercaya dan berkualitas CNN Indonesia Newsroom Setiap hari jam setengah 5 sore di CNN Indonesia Halo selamat sore apa kabar bisnis Setiap informasi menentukan keputusan bisnis Anda Dan ini akan utamanya ada di sektor infrastruktur Jadi Trump akan masuk ke sini Dapatkan berita bisnis akurat dan terkini Nasional dan mancanegara Sentral Amerika Sentral Amerika